Sia Daralun, peristiwa kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas jalan tol Pejagam Brebes, Pemalang, Jawa Tengah, di kilometer 253 Jakarta arah ke Semarang, menewaskan satu orang. Dalam kecelakaan beruntun tersebut, 13 mobil terlibat kecelakaan. Korban meninggal bernama MCG Adhika Bursia 23 tahun, pengemudi Honda Civil Silver bernomor polisi AG 1870ME. Pada saat kecelakaan, mobil korban menghantam bagian belakang truk. Korban meninggal dunia itu adalah anak dari Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jamin Tel Kejaksaan Agung Amir Yanto. Kecelakaan sendiri dipicu oleh kabut asap tebal, diduga akibat aktivitas pembakaran semak oleh warga pada lahan sekitar jalan tol Pejagam Pemalang. Akibatnya, jarak pandang kendaraan di ruas tol Transjawa tersebut menjadi terbatas. Saat kendaraan paling depan mengerem, mobil di belakangnya yang pandangan ke depan tertutup kabut asap tidak bisa menghindari tubrukan dan menghantam kendaraan di depannya. Penanggung jawab jasa Rahatja Samsa Tanjung Brebes, Yudo Tigo mengatakan, berdasarkan data pada kartu identitas KTP dan SIM yang ditemukan di dalam mobil Honda Civic, korban bernama MCG Adhika warga Cipayung, Jakarta Timur. Yudo menjelaskan, mobil Honda Civic warna silver yang dikemudikan MCG Adhika ringsek pada bagian depan setelah menghantam bagian belakang truk boks Isuzu NMR dan kemudian disusul tabrakan kendaraan lain dari belakang. Saat kecelakaan terjadi, MCG Adhika hanya satu-satunya penumpang sekaligus pengemudi di mobil Honda Civic tersebut. Ketut Sumedana Bolo Merinci lebih lanjut terkait anak dari Jamintal Kejagung yang menjadi korban dalam insiden kecelakaan beruntun tersebut. Hancur Pak mobil Pak, kiriman gimana ini orangnya ya Allah ya Robi, ya Allah, hancur Pak mobil Pak, semua tuh kecelakaan beruntun, ini mobil saya, tolong dikondisikan Pak. Terima kasih telah menonton!